Intro Oke galo galo, apa kabar? Selamat datang di video gameplay 3kingdom online PC aku Namo aku Hari Atau biasa dipanggil Putra Aku tuh sangat-sangat excited main ke game 3kingdom online ini Ngapo? Karena aku lelamo gak main di server ini Olehnya server ini nih Lelamo Dari jaman batu lah istilahnya tuh Intro Intro Nah aku biasanya main di server barunya Iyalah di 3kingdom versi yang klasif Biasa kamu cek video-video aku yang sebelum-sebelumnya tuh Aduh disitu Aku main di 3kingdom versi yang klasif Nah Di bulan November ini Wave game bakal ngeluarin server yang baru lagi Yaitu 3kingdom juga Tapi yang versi rebound Yang kabarnya tuh Yang gak kati item amulet Nah Bagi kamu yang pemula Yang gak tau arti amulet itu apa Amulet tuh Iyalah item Yang pacat mencegah banyaknya berkurang Pada weapon Kita pas kita lagi ngetop Nah Itu tuh ngaruh besar dalam server Yang baru itu Dan game ini juga Bisa ngasil ke duit Dari mana pacat ngasil ke duit tuh Iyalah dari kita berjualan gold Sama dapet item-item rear Iyalah contohnya tuh eh Iyalah bossing Atau melok ke weapon-evan Kalo kamu udah tertih Bisa kamu Bisa istilahnya tuh Nyelesai misi Nah Disini aku nak ngajari kamu Cep mana caranya dapet gold Dengan kita MH Nah Oke Langsung bila kita mulai Disini sebelumnya aku lah ada party Dan aku juga lah ngomong Kalo aku nak buat opening Hadir di party ini Dan level-levelnya Di bawah level aku Disini kita nyari party dulu Main 2 lagi disini Cari main 2 AW hit Kita MH namanya Ini namanya Instant Atau bisa Biasa Yang nyebutnya tuh MH Nah ini Ini namanya MH AW disingkat B Endless World Tapi Yang nyebutnya Singkat AW Persyaratan dari MH ini Minimal level 201 Rekomendasinya level 320 Nah Maksud dari Time limit 120 menit ini Jika kamu Kalau kamu masuk Dalam AW ini Melebihi kapasitas Dari 120 menit Maka kamu akan Terkeluar secara otomatis Karena kamu Melebihi limit yang Telah diberikan dari GM Ayo langsung Kita mulai Sini kita Maka buff dulu Kita ambil Mode normal Kita full buff Ini bosnya Nah dari bos inilah Kita bisa dapet gold Kamu item item Drop dari bos ini Kamu lihat AW Nah Ini Kita lah dapet Lima gold Sudah menumpul Bos itu Nah Gold ini Zemlah Aku setor quest dulu Zemlah Zemlah Gold ini Bisa kamu jual Ke player-player Yang lain Sesuai Player itu Nyarinya Hargo berapa Bisa saling Negu-negu Bisa saling chat Nah bagi kamu Yang langerti game ini Tidak usah lagi Nak diajari Alah ke goblok Nyo Kamu masih Nak diajari Nah ini kita Hit boss yang kedua Disini Ngapak semuanya Karena Aku Selah mencangkupi GMA ini Terlihat Semudah Nah Tapi bagi yang Level-level kecil Ini Bagi mereka Itu Sangat sulit Karena Mereka Belum Cukupi Enggak Kakak Setiap game Game ini Terlalu Banyak kelebihannya Apa Ngomong banyak kelebihan Salah satu Game ini Game ini Dari pertama Sekali Backin Sampai sekarang Mungkin Kurang lebih lah Sepuluh tahun Game ini Tidak ada Yang bisa Mau Bullshit Ataupun Yang pakai Cheater Di dalam game ini Sudah itu Sudah itu Kadang Terdapat Event-event Seperti namanya Gathering Dalam game ini Apa itu Gathering Bagi kamu yang Tidak tahu Gathering ini Kita bertemu Sama GM Nah Dalam Kesepakatan Untuk Entah itu Beat-beat Barang Entah Masukkan Kasih Masukkan Ngasih Saran Nah Itulah Contoh Tapi aku Tidak Rok Aku Tidak Duh Rekomonded Ke server ini Nanti Soalnya Ada bakal Server baru Yaitu Trikingdom Yang versi Ribon Kata Di bulan November ini Nah Di bulan November itu Goal disitu Seribu Goal ini Disano Server-server Baru Situ Bisa Jadi Goal Add 500k Atau Sama dengan 500 ribu Kalau Seribu Goal ini Misal Kamu Ada 10 ribu Goal ini Berarti Dikali ke Hargo Pasaran Goal yang Disana Bisa Jadi 5 juta Sangat Sangat Besar Keuntungan Di server Baru Karena Server Baru Itu Mulain Dari Level 1 Sedangkan Server Ini Balik Baru Baru Itu Langsung Dikas Anggris Yang Kedua Level Nya Langsung Ke Level 280 Ini Jadi Agak Agak Mana Nah Dapat Gue Lagi Gany Tuh Sem Loh Setelah Oh Ya Fahai Gung Wuh Sekarang Kita Hit Boss Yang Ke Berapa Satu Dua Tiga Yang Kelima Nah nah kekurangan dari game ini nih iyalah saling bacot entah itu segi dari kamu ngerusuh ngerusuh tuh dalam artian jahiliwong ngekiliwong ngerusuh yang kedua nipu yang ketiga banyak masalah nah kalau nyipu di sini itu bakal disuspor sama GM maksudnya arti yang dalam support itu bukan manti di pelaku tapi manti portan kita bisa melapor ke GM via email ataupun via WA kita lapor misalnya ada kejadian kita kena tipu kita lapor langsung ke GM kejadiannya yang jelas kamu tuh ada bukti kalau kamu tuh ditipu GM secara otomatis langsung mengecek server dari komputer dia dan dia blok akun wong yang terbukti bersalah bahwa orang itu ternyata melakukan penipuan terhadap kamu itu sangat-sangat manlah kamu carilah game yang bisa cek dengan GM coba manlah yang bisa dibantu langsung oleh GM gak ada selain game ini nih jadi aku rekomendannya kalau kamu tak main game ini nah ini kita hit boss yang terakhir ya 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 Oke sekian dulu video dari aku, bagi kamu yang ingin berpartisipasi dalam game trickingdom ini, entah itu dari trickingdom online, trickingdom klasik, ataupun trickingdom rebound yang akan datang di bulan november nanti Kamu kipu ebay link di deskripsi di bawah, aku kasih link facebook sama instagramnya, aku tunggu di server baru trickingdom versi yang rebound, jangan lupa like jiko kak, kalau kamu seneng sama video aku yang kontennya kayak ini Sampai jumpa di video selanjutnya, salam gaming Terima kasih telah menonton